Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati kepada teman-teman dosen saya merasa mungkin perlu untuk berbagi hal yang saya alami atau hal yang saya lakukan terhadap mahasiswa bagi saya mahasiswa adalah sosok individu yang unik yang mana yang harus sama-sama kita hargai tetapi terkadang dengan cara mereka membuat kita untuk kurang respect dengan mahasiswa tersebut namun demikian peranan kita adalah sebagai pendidik adalah memberikan bagaimana pendidikan bagi mereka untuk membuat setidaknya diri kita respect pada mereka dan mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka juga dapat berkomunikasi dengan baik sehingga orang lain yang nanti ketika mereka berada di dunia kerja akan respect terhadap mereka saya membuat video ini untuk saya remix dengan Ibu Hira terus terang Ibu Hira mohon maaf karena saya agak kurang sepakat dengan Ibu yang jika mahasiswa menyampaikan salam tidak kita jawab atau apa mungkin kita jawab dalam hati tetapi bisa saja kita jawab kalau hanya WA dengan kata Assalamualaikum ya kita jawab saja Waalaikumsalam dan kita tunggu mahasiswa untuk melanjutkan apa yang ingin dia sampaikan karena disini kadang-kadang saya merasa bahwa tidak semua mahasiswa memiliki cara komunikasi yang bisa langsung mudah mereka sampaikan karena ada kesungkanan terhadap dosen-dosen tertentu terus yang kedua ketika mahasiswa bertanya posisi Ibu dimana atau bapak dimana kalau Ibu dimana saya sering menjawab saya sedang berada di suatu lokasi atau dimanapun dan apa agenda saya karena saya berpikir bahwa anak tersebut mahasiswa tersebut sedang ingin menyampaikan nih mereka ingin melihat posisi kita karena mereka mungkin sedang berada di mana dan ingin bertemu mungkin kalimatnya belum berani untuk menyampaikan kepada kita misalnya dimana posisi Ibu apakah Ibu bisa ditemui hari ini bisa saja cuman lebih baik kita menyampaikannya dan berkata saya sedang berada di kampus atau saya sedang berada di rapat dimana atau dimana nah kemudian ada mahasiswa yang yang disampaikan oleh Bu Ira tadi Bu Ira atau Bu Ria ya maaf ya nah misalnya mahasiswa ingin bertanya misalnya Ibu izin bertanya ya ya nggak apa-apa Bu jawab aja iya silahkan oh iya dengan senang hati ya ingin bertanya apa apa yang bisa Ibu bantu kan kita bisa lebih berkata demikian daripada hanya mendiamkan karena apa Ibu mungkin saya adalah salah satu dosen yang sangat perasa karena saya merasakan ketika mahasiswa tersebut bertanya dan tidak meneruskannya mungkin ada kegalauan di hati mereka yang tidak dapat kita selesaikan ataupun yang tidak dapat kita yang akan dapat kita bantu dengan sekedar menjawab pertanyaan mereka saya juga membimbing skripsi mahasiswa terkadang mereka jam 10 malam terkadang mereka galau jam 11 malam ketika saya masih terjaga ya saya jawab nah tetapi memang ya anak-anak semua mahasiswa terkadang ada WAWA kalian atau pesan-pesan kalian itu yang mengintimidasi dosen nah yang itu yang membuat saya sering tertekan juga sih sebenarnya bertanya dengan tidak sopan itu lebih tidak tidak baik lagi daripada sekedar bertanya sungkan dari kasus Ibu Ira itu sepertinya bertanya sungkan tapi ada yang bertanya tidak sopan nah itu yang membuat kadang-kadang stress juga sih tetapi kadang saya menjawabnya oke kamu maunya bagaimana tetap saya jawab tapi kadang kalau itu saya tawarkan untuk ayo kita bertemu dan saling berbicara nah tetapi kemudian apa yang terjadi setelah itu itu tergantung lagi dengan persepsi dan pemahaman dari para mahasiswa jadi agak agak kurang kurang saya agak kurang sepaham dengan Ibu karena bagi saya mahasiswa kita yang mana sekarang berada di generasi yang bukan generasi milenial bisa saja generasi Z sekarang ada keterbatasan pola komunikasi yang sebenarnya harus kita bangun itu saja terima kasih Bu Ira atas inspirasinya dan saya juga dalam hal ini hanya ingin berbagi bagaimana saya menghadapi mahasiswa mahasiswa yang kadang WA nya itu terpenggal atau terkadang seolah-olah ingin mengobservasi kita demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati